Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di praktikum pemprosesan bahasa alami Di materi kelima Di materi kelima ini materinya adalah tentang slang word Mungkin bagi teman-teman sekalian udah pada tau soal slang word ini Karena slang word ini ya Kata-kata yang udah biasa lah Slang word sendiri artinya adalah kata-kata yang Homenya diketahui oleh orang-orang tertentu Atau kata-kata musiman Contohnya Kayak beberapa orang mungkin sudah biasa mengetahui sindiran tentang normis atau hipster Nah, normis itu sindiran untuk orang-orang yang menganggap dirinya itu normal Sedangkan hipster itu orang-orang yang nyetrik Dan memiliki gaya sendiri Nah, dua kata-kata tersebut belum tentu Semuanya itu, semua orang itu paham Mungkin hanya beberapa kalangan saja Kayak normis Mungkin beberapa kalangan saja yang tau tentang normis Dan hipster juga mungkin beberapa orang aja yang tau hipster itu apa Jadi, kedua kata tersebut adalah kata slang Jadi, kata slang itu adalah kata yang hanya diketahui beberapa orang aja Atau beberapa orang di tempat tertentu Nah, di practicum ini akan melakukan filtering dari slang word Nah, dari slang word Pertama kalian buka dulu jupiter notebooknya dulu ya Kalau udah langsung diketik ini Pertama di print Pertama di import dulu Load workbooknya dari open.pyxl Sama nge-import library pandas Nah, library load workbook ini Gunanya untuk mengambil file atau akses file Agar kita bisa mengambil file yang namanya commentarseller.xl S File ini adalah file format excel Kemudian kalau udah dipanggil dengan fungsi load workbook Data yang tersebut tuh menjadi array Kita hanya mengambil sheet satunya aja Kemudian si sheet satunya kita taruh di dalam variable sheet range Setelah itu kita menggunakan library pandas Untuk mengambil data frame-nya Dari variable sheet range Menjadi sebuah array Kemudian ketika sudah Diprint akan menjadi bentuk table seperti ini Selanjutnya Ini kan ada header-nya Header-nya tuh masih berupa angka 0, 1, 2, dan 3 Selanjutnya kita ubah header-nya ini menjadi text Yaitu dengan cara df Df itu variable yang tadi Variable table ini Terus .column Jadi kita merubah kolumnnya Nama kolumnnya Terus kita ubah Jadi yang index ke 0 itu menjadi tanggal Index ke 1 menjadi toko Index ke 2 menjadi alamat Dan index ke 3 menjadi komentar Terus sesudah kita define kolumnnya Kita langsung print aja Variable df-nya tersebut Kira jadi berubah seperti ini Yang tadinya kan 0, 1, 2, 3 menjadi tanggal, toko, alamat, dan komentar Terus selanjutnya adalah table komentar Ini adalah variable Yang berguna untuk menampilkan list dari komentar Karena disini adalah materi yang slang word Jadi table Kolumn yang diambil hanya kolumn komentar Karena kita hanya mengambil komentarnya aja Untuk di filter slang wordnya itu Setelah itu kita coba print table komentarnya Hasilnya akan seperti ini Menjadi objek Setelah itu kita buat lagi variable komentar Ini tipe bentukannya adalah array Dan komentar ini kita assign dengan variable table komentar tadi Yang ini Terus kita hanya mengambil komentarnya saja Karena ketika kita Karena tipe data bentukan ini adalah array Jadi kita ambil komentarnya saja Array object Mungkin Kalau dibuat variable Pakai yang kayak gini Ini ada nomernya Terus disini ada komentarnya Komentarnya ini isinya array Kira-kira seperti itu Jadi kita hanya mengambil komentarnya saja disini Terus kita ubah data table komentar tersebut menjadi list Setelah itu kita print Nah jadi seperti ini Jadi yang tadi itu dari table komentar ini Kita hanya mengambil komentarnya saja Dan kita hanya mengambil isi dari komentarnya saja Jadi ini indeks pertama isinya sudah sampai Indeks kedua isinya kualitas BGS Dan indeks ketiga barang rapi Packingnya n bagus Kira-kira seperti ini Packingnya n bagus Kemudian kita define Untuk slang wordnya tadi Untuk define slang wordnya Kita menggunakan Dictionary Atau lebih dikenal Data seperti ini adalah object Atau mungkin json Kita define slang word Slang word adalah Variable yang isinya dictionary Kemudian dictionary itu Dia memiliki key Dan value Berarti isinya keynya Contohnya yang paling atas Yang yang ini Berarti keynya sama dengan yang Dan value-nya sama dengan yang Oops Keynya itu yg dan value-nya adalah yang Kita define dulu slang wordnya Yang pertama yg Kedijang Terus sgat Keynya sgat Value-nya sangat Keynya jg Value-nya juga Keynya x Value-nya nya Kira-kira seperti ini Untuk nge-define slang wordnya Setelah itu Langkah selanjutnya adalah kita harus Mengimport library tokenisasi Pertama kita Import library word tokenisasi Dari nl-tk tokenisasi Setelah itu kita compile Nah ini kenapa kita harus menggunakan library tokenisasi Karena di library ini sudah menggunakan yang namanya regular expression Kalau kalian Kalau teman-teman membuka modul Mungkin di bahan praktikum ini ada Dia menggunakannya split Tapi ketika menggunakan split Hasil Tokenisasinya tidak begitu rapi Contohnya misalnya ada kalimat Kita ambil kalimat yang di atas saja Sudah sampai gun Mantap barangnya Nah kalimatnya seperti ini Ketika kita menggunakan function split Function split itu hanya Memecah string Berdasarkan spasinya Berarti nanti ini bentukannya menjadi sudah Sampai Gun Ada titiknya Dan mantap Kemudian barangnya Ada titiknya lagi dua kali Nah ketika Kita melakukan split seperti ini Otomatis Variable ini itu kurang Inkonsistensi gitu Kalau kita punya gun Kita bandingkan gun-gun Dengan titiknya pasti halilnya false Jadi kita harus menggunakan Library tokenisasi Ketika menggunakan library tokenisasi Otomatis hasilnya menjadi sudah Sampai Gun Titik Mantap Barangnya Titik Karena itu kita harus menupport library Workopenize Setelah itu Disini ada function baru Enumerate Mungkin baru pada dengar Karena di praktikum sebelum-sebelumnya Belum digunakan Enumerate ini Berguna untuk Ketika kita ingin melakukan perulangan Tetapi kita juga membutuhkan Indexnya Contoh Misalnya kita menghapus Enumerate-nya Hasil apa sih akan error? Too many values to unpack Jadi kita tuh Menggunakan value-nya ada dua Index dan text Dalam komentar ini Kalau seperti ini Kita tidak bisa Kita tidak bisa meluping array Hanya dengan For in Tapi kita harus menggunakan Enumerate Dan di dalam Enumerate ini Kita Masukkan Variable Array-nya yang Sebelumnya kita Define Jadi dengan Enumerate ini Kita bisa mendapatkan Index-nya Index berapa Dan kita juga bisa mendapatkan Value-nya Setelah itu Kita Kita buat Variable baru Namanya Text Jadi Text ini Berguna untuk Menampung Si text yang ini Yang udah di Enumerate tadi Menjadi Lower test Jadi ketika Kita Contoh Kita print ini Text Belumnya kan Disini ada Sudah sampai Gun Itu Di Variable array Index pertama ini S-nya itu kan Bisa Kita butuh Menggunakan Function Lower Untuk Membuat text-nya Menjadi kecil Kenapa kita Butuhkan Fungsi Lower test Ini Karena Lower test Ini salah satu Text Processing Di Bagian Cast Folding Jadi Cast Folding Itu merubah Text yang Hurufnya besar Kapital Menjadi kecil Semua Agar Datanya menjadi Konsisten Kenapa kita harus Menggunakan Lower Karena ketika Kita Ingin Membandingkan Dari slang word Ini Tetapi ketika Di Data komentar Ini ada Kalimat DR ini DR disini Mungkin bagi kita Ini sama Tapi bagi Komentar Hasilnya ini False Makanya kita Membutuhkan Function Untuk melakukan Lowercase Setelah kalimatnya Berhasil di Lowercase Kita Memanggil Function Word Tokenize Dan Parameternya Adalah Text yang Tadi Terus Word Tokenize Ini kita Tampuk Dalam Variable Yang namanya Split Lines Dan Kita Melakukan Perulangan Lagi Di Bawahnya Forward In Speed Lines Jadi Split Lines Ini Ketika Udah Displit Kan kalimatnya Yang pertama Sudah Sampai Done Mantap Jadi Bentuk 6 Jadi sudah Sampai Done Nah Disini kita Melakukan Perulangan Yang ini Ini Valuenya Sudah Sampai Done Mantap Terus Kita Cek Lagi Disini Menggunakan Function If If Word Word Ini yang Tadi Split Lines Ini Kita Tampuk Dalam Word Menjadi Valuenya Value Dari Split Lines Ini Split Lines Tadinya Sudah Sampai Done Jadi Sudah Titik Sampai Sudah Sampai Koma Done Ini Menjadi Bentuk Array Kemudian Ketika Word Ini Salah Satu Dari Ini Ada Yang Sama Dengan Data Dari Slang Word Yang Sudah Kita Define Sebelumnya Sini Belum Di Compile Jadi Ketika Ada Yang Sama Kita Langsung Melakukan Replace Text Jadi Disini Ada Text Ini Ngambil Dari Text Yang Ini Kita Replace Word Word Nya Berarti Word Alpin Jadi Text Replace Misalnya Disini Ada Kata Bgs Word Nya Bgs Kemudian Kita Menggunakan Function Str Agar Datanya Menjadi String Slang Word Word Karena Word Bgs Otomatis Disini Kita Mencari Slang Word Yang Key Bgs Bagus Jadi Ketika Kita Menggunakan Memanggil Data Slang Word Terus Ini Ada Kurung Siku Seperti Ini Slang Word Word Misalnya Bgs Ini Bakal Menjadi Seperti Ini Bagus Jadi Yang Keprint Adalah Bagus Ini Nah Kita Replace Si Data Bgs Ini Menjadi Bagus Berarti Akira Seperti Itu Setelah Kita Berhasil Replace Kemudian Kita Memanggil Variable Komentar Tadi Yang Ini Enumerate Komentar Nah Yang Ini Komentar Kita Memanggil Dengan Cara Memanggil Menggunakan Index Jadi Index Diganti Dengan Text Jadi Contohnya Ini Ini Komentarnya Sudah Sampai Ini Indeks Pertama Si Indeks Pertama Ini Diganti Dengan Kalimat Yang Sudah Dilakukan Perubahan Stop Word Ke Kalimat Aslinya Contohnya Berarti Menjadikan Kualitas Bagus Dapat Kira-kira Seperti Itu Setelah Itu Kita Print Variable Komentarnya Hasilnya Jadi Seperti Ini Variable Yang sebelumnya Kan Isnya Sudah Sampai Gan Mantap Barangnya Kualitas BGS DPT Bagus Ini Berubah Menjadi Kualitas Bagus Dapat Bonus Lagi Dari Penual Jualnya Kemudian Disini Ada Barang Rapih Packing N Bagus Karena Kita Sudah Mendefine Selain Word N Menjadi Done Otomatis Disini Berubah Barang Baradang Rapih Packing Ops Disini Karena Kita Mendefine N Jadi Semua Variable N Berubah Menjadi Bagus Ini Kenapa Baradang Tadi kan Barangnya Baradang Karena N ini Harcanya kan Barang Jadi Perubah Jadi Done Jadi Sementara Itu Dihapus Dulu Untuk N Slang Word N Kita Recompile Ulang Kenapa Itu Bisa Ikut Perubah Karena Karena Disini Di bahasa Program Ini Tadi Kita Replace Text Contoh Ini Bagaimana Rapping Bagus Kita Replace Word Word Wordnya N Terus Mereplace Jadi Apa Kita Jadi Done Nah Ini Maksudnya Replace Dari Si string Ini Semua Ini Kita Nge Replace Yang Ada N Ini Nah Kita Cari Disini Kan Ada N Ini N Jadi Tidak Baradang Tidak Baradang Packing Ada Lagi N Done Mungkin Bagi Teman-teman Yang Udah Biasa Mainin Regular Expression Mungkin Bakal Biasa Dengan Hal Ini Karena Ini Itu Kita Juga Menggunakan Regex Dari Replace Ini Regex Itu N Jadi Setiap Kata Kalimat String Yang ada Bentukannya N Ini Otomatis Dirubah Menjadi Done Kemudian Langkah selanjutnya Ada Menggunakan Slang Ini Kita Mendefine Function Jadi Def Slang Parameter Adalah Text Kemudian Kita Define Lagi Text List Berupa Array Hasil Fungsi Di bawah Sama Seperti Tadi Kita Menggunakan For Terus Di Split Di Tokenisasi Split Di Lower Terus Kita Cek Lagi Dari Slang Contoh Ini Terus Kita Coba Manggil Function Slang Kita Panggil Function Slang Terus Komentar Ambil Dari Sini Jadi Seperti Ini Hasilnya Sama 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 Oke Untuk Praktin Kelima Kira-kira Seperti Itu Aja Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Was